Takut gak ada yang beli, karena followersnya dikit dan pasti orang gak bakal percaya. Halo Sobat Millenial, kembali lagi berjumpa dengan saya. Dan di video kali ini saya akan membahas jawaban teman-teman yang kemarin saya tanyakan di Instagram mengenai apa aja sih ketakutan dalam memulai berbisnis. Dan saya sudah memilih 5 jawaban yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas saat ini dan saya yakin akan sangat bermanfaat untuk Anda semua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu Youtube channel saya dan juga jangan lupa klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk Anda semua. Oke kita langsung saja bahas yang pertama dari Hizkia Victor Cayono. Ya di mana Hizkia memberikan jawaban takut kehabisan ide dan inovasi untuk mempertahankan bisnis. Nah ingat ide itu bisa kita dapatkan dari berbagai tempat, bisa dari kita bisa lihat dari kompetitor kita, bisa juga kita lihat kompetitor kita nih, wah force-nya banyak bagaimana sih caranya, apa yang di-upload, apa yang di-sharingkan konten-kontennya. Itu bisa kita lihat kelebihan-kelebihan dari mereka, yang mungkin nanti bisa jadi poin-poin tambahan buat ide-ide kita. Bisa juga kita bisa belajar dari buku-buku, seminar, workshop, e-course yang tentunya akan menambah investasi ilmu leher ke atas, yaitu investasi ilmu. Di mana investasi ilmu ini tentunya akan berguna untuk mengembangkan ide-ide kita, agar kita bisa beradaptasi dan memajukan bisnis kita jauh lebih besar daripada sekarang. Oke dan yang kedua kita akan bahas-bahas ini dari Efrid Pendawa. Wah Efrid Pendawa ini saya kenal juga lah orangnya ya, cuma ini saya akan tetap jawab karena dia juga memberikan jawabannya. Jadi bro Efrid Pendawa ini bicara tentang belum siap modal hilang kakak. Ya betul sekali, saya sangat setuju dengan Efrid bahwa banyak sekali orang-orang yang memulai bisnis takut kehilangan modal. Kalau menurut saya sama seperti ini jika kita bicara takut kehilangan modal, daripada kita berpikir bahwa modal kita kumpulkan hanyalah untuk menabung. Kebanyakan orang berpikir mereka mengumpulkan modal untuk menabung. Pertanyaannya, kalau kita cuma bisa menabung 5 juta per bulan, yang kita asumsikan sebagai 60 juta per tahun, kalau kita punya target, ingin punya rumah, ingin punya mobil, dan segala macam, apakah bisa dengan kita menabung 5 juta per bulan? Jawabannya belum tentu bisa. Karena inflasi tentu bertambah terus setiap tahunnya. Di mana faktanya tingkat inflasi bertambah naik setiap tahunnya, sedangkan bunga di bank itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi saran saya, mendingan daripada kita nabung di bank, mendingan kita beranikan diri. Saat kita merasa penghasilan kita belum cukup untuk membiayain rumah, ataupun impian-impian kita, mendingan kita investasikan ke bisnis kita. Itu adalah mindset entrepreneur sejati. Oke, kita langsung saja bahas yang ketiga dari Retutna. Wah, ini saya kurang paham pelafalannya. Dia jawab takut nggak ada yang beli. Karena followersnya dikit dan pasti orang nggak bakal percaya. Ya, saya setuju sekali sekarang followers itu dijadikan patokan orang untuk membeli sebuah barang dan jasa. Cuma jangan suntik followers juga ya. Karena percuma Anda suntik followers, toh followers Anda fake. Dalam arti nggak ada yang transaksi sama Anda, nggak ada yang like, comment, Instagram Anda. Jadi, Anda bisa menggunakan cara organik ataupun berbayar. Organik contohnya seperti apa? Membangun namanya banyak interaksi. Ya, namanya social media harus ada interaksi. Jadi, jangan ngarep ada transaksi kalau kita tidak membangun interaksi dari awal. Juga bisa Anda menggunakan namanya endorse atau nggak strategi berbayar seperti pet promote dan giveaway dan segala macam. Tujuannya adalah kita mengambil traffic dari akun-akun yang followersnya udah besar agar kita mendapatkan followers yang banyak dan tentunya ordernya yang besar. Oke, kita langsung saja bahas yang keempat. Jawaban keempat dari Nazil MGH. Yaitu adalah tidak ada dukungan dari orang tua. Ya, saya paham sekali. Karena saat saya memulai jualan online saya, bisnis online saya, minim sekali bantuan dari orang tua. Bahkan hampir tidak ada. Bukannya didukung, malah dimarahin. Itu wajar sekali. Karena orang tua itu tidak tahu kita tuh lagi ngapain. Wajar sekali ya. Kita namanya jualan online, bisnis online. Orang tua mana paham sih apa itu jualan online, bisnis online, dan segala macam. Jadi, kalau Anda tidak ada dukungan dari orang tua, ya Anda juga sama seperti saya. Nah, tugas kita adalah kita membuktikan kepada orang tua bahwa kita juga bisa berhasil di bisnis online. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Satria underscore Juna. Pernah coba bisnis, tapi semua gagal. Ya, bisnis jangan coba-coba, bro. Jangan juga Anda coba-coba semua bisnis. Jadi, Anda baru ngakuin bisnis A, gagal. Anda pindah lagi ke B, pindah lagi ke C, pindah lagi ke D, dan akhirnya semuanya gagal. Fokus dulu Anda membesarkan satu bisnis Anda sampai berhasil. Baru Anda mulai bisa fokus mengembangkan bisnis Anda yang lain. Jadi, jangan berpikir punya banyak bisnis, tapi mulailah fokus membangun satu bisnis. Apapun caranya, seberapa ngototnya kita akan menentukan keberhasilan kita membangun sebuah bisnis tersebut. Oke, sekian semuanya. Terima kasih sudah menjawab, dan semoga sharing saya yang saya bagikan pada kalian semua ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa komen di YouTube saya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda semua, sobat-sobat milenial. Dan sampai jumpa di video berikutnya.